Jumpa lagi di Undegi Code, berikut kita akan belajar membuka gambar atau image dari OpenCP menggunakan editor visual studio code. Kita mulai dengan membuka command form untuk menginstall OpenCP pada komputer kita dengan cara ketikkan pip install OpenCP min contrib min python jadi kita menginstall OpenCP versi python jadi ini dari komunitas kita bisa memberikan kontribusi nantinya untuk menginstall OpenCP ini koneksi internet harus hidup jadi pastikan koneksi internetnya hidup karena librarynya akan di download dari servernya dengan pinta ini maka kita akan menginstall library OpenCP pada komputer kita secara permanen bagi yang berpengalaman mungkin menggunakan OpenCP pada Google Collect biasanya kita pip install OpenCP maka OpenCP akan terinstall pada mesin put2 kemudian saat kita mematikan browser atau menutup browser besoknya kita akan diminta menginstall ulang OpenCP tersebut nah disini berbeda kita menginstall OpenCP secara permanen jadi meskipun komputer kita matikan besoknya kita masih bisa menggunakan OpenCP ini dari editor visual code setelah itu kita buka editor visual studio code kemudian kita buat sebuah file python dengan nama tes OpenCP.py jadi kita uji dulu apakah instalasi kita berhasil dengan mengimport OpenCP yaitu import cp2 scp kemudian dibawahnya kita cetak sesuatu dengan print sebuah pesan nanti kalau pesannya ini berhasil dicetak maka OpenCP sudah berhasil diimport jadi kita sudah sukses menginstall OpenCP pada mesin seperti ini itu menunjukkan bahwa OpenCP sudah berhasil kita install oke kemudian siapkan gambar silahkan bebas ya gambarnya misalnya saya mencari gambar kupu-kupu di internet kemudian saya buat folder di dalam folder python project yang sefolder dengan tes OpenCP jadi saya buat image kemudian saya simpan di sini carilah beberapa gambar untuk menjadikan sebagai percobaan percobaan misalnya namanya kuku 1 oke jadi ada kuku 1 kuku 2 kuku 3 nanti akan dijadikan percobaan misalnya boleh gambar yang lain untuk membuka image kita menggunakan sebuah variable namanya image img kemudian cp imread jadi ini untuk membaca image ya dalam kurung patchnya karena kita berada satu folder dengan folder image maka cukup dikulis image slash kuku 1 jpg kemudian image show dengan cp imshow kemudian kita beri caption kemudian kita beri caption kemudian kita beri caption kemudian kemudian image nya dalam bentuk matte jadi img sama dengan cp imread ini kita sudah mengimport image cpg menjadi bentuk matte ini tinggal kita tulis img seperti itu kemudian kita jalankan nah image nya sebenarnya sudah terbuka tapi sebentar ini perlu kita tahan dengan perintah cp white key misalnya 1000 itu berarti milisecond per second 1000 milisecond itu adalah 1 detik oke nah kita ubah menjadi 0 jadi ini wait key nya menjadi menunggu sampai ada perintah untuk menutup jendela ini oke seperti itu oke kita coba gambar yang lain misalnya saya punya gambar shiba tipe nya png jadi saya buka shiba png saya ambil caption shiba ini ini gambarnya karena ukurannya yang besar maka kita perlu resize perintah untuk resize nya kita buat variable baru namanya high high nya ini atau tinggi nya adalah image shape yang ke 0 jadi ini agak sedikit kebalik dengan olahan citra yang biasanya dimana biasanya shape 0 itu adalah width nya baru height nya kalau di python itu height img shape 0 width nya adalah img shape 1 kemudian kita coba untuk mencetak berapa sebenarnya tinggi dan lebar gambar ini dengan print width dan height nah itu kita dapatkan 2000 x 1000 kemudian kita lanjutkan di bawahnya dengan resize % ini suatu variable yang kita gunakan untuk resize berapa persen nya misalnya 50% 51 1 0 0 0 0 kemudian width nya ini supaya tidak banyak menggunakan variable kita ubah menjadi ente width dikali dengan persentase nya width dikali 0,5 kemudian height nya juga height dikali 0,5 setelah kita kalikan width dan height nya kemudian kita buat sebuah drupal dimension yang kita beri nilai dua integer width dan height jadi kenapa kita buat integer width dan height nya karena dimension ini membutuhkan sebuah drupal data integer panjang dan lebar kemudian kita buat image baru dengan img rest size dengan perintah cp resize dalam kurung img kemudian dimension nya seperti bisa dilihat sana kemudian diberi cp inter area nya jadi yang diresize adalah inter area yang di dalam ini kemudian kita tampilkan dengan cp image show kemudian kita berikan caption cp jeszcze drupal cp zoom setel drupal drupal terser kemudian img nya drupal hasilnya nanti seperti ini saya kita kecilkan lagi menjadi 0,3 hasilnya akan menjadi sepertiga kurang lebih itu untuk membuka image di opencv semoga video ini dapat bermanfaat terima kasih